Disini ada kolom perubahan identitas Apa aja sih ini, kenapa sih kok jarang diisi yang dilihat Teman-teman paling kan hanya tahunya pemiliknya siapa Nomor mesinnya sama apa enggak, nomor rangkanya sama enggak Sebenarnya disini ada ubah alamat Misalnya ambil contoh saya nih, Resky Tinggal di Bekasi, kemudian saya pindah di Tebet Itu sudah seharusnya melaporkan ke samsa terdekat Untuk melakukan perubahan alamat, supaya alamatnya bisa dilakukan perubahan Takutnya enggak sesuai dengan KTP Pokoknya setiap pindah domisili ya, harus disesuaikan juga BPKB-nya Betul, karena kita kan selama ini tahunnya kalau pindah Cuma KTP aja yang diurus, sebenarnya BPKB juga perlu diurus Itu wajib? Ya, harusnya Itu yang seharusnya Kemudian berubah warna, mungkin buat teman-teman otomotif Yang suka modifikasi, ganti warna Itu harusnya dicantumkan Harus juga dicantumkan? Harusnya dicantumkan, walaupun itu bukan dalam bentuk cat Ataupun hanya cutting sticker Itu seharusnya dilakukan perubahan warna disini Oke Perubahan identitas Kemudian perubahan mesin Kemudian ada ubah bentuk Kemudian ada mutasi kendaraan ke luar daerah Kemudian merubah dari fungsi kendaraan Apa sih merubah fungsi kendaraan? Misalnya kita punya kendaraan yang mengakut barang Pickup ya? Ya pickup, kita jadikan mobil penumpang Itu statusnya adalah ubah bentuk Dan itu wajib dilaporkan Kadang-kadang ada juga misalnya kendaraan yang sering digunakan itu mobil box Mobil box, ambil contoh misalnya seperti Luxio Nah itu kan banyak dijadikan mobil barang Nah spesifikasinya kadang-kadang disini tidak dicantumkan Oke, jadi harusnya itu ikut dicantumkan juga ya? Ya, karena menyesuaikan SUT ataupun SRUT yang dikeluarkan oleh perhubungan Oke Dan kalau untuk kolom perubahan identitas itu nanti dilakukannya pada saat Apa sih? Langsung, pokoknya setiap abis, misalnya abis ganti warna itu langsung diurus atau gimana? Atau nunggu apa? Sebaiknya langsung diurus Oh langsung? Tapi seri bengkel akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Sansat terdekat Bahwa mobil tersebut dilakukan perubahan warna di bengkel A Yang sudah memiliki sertifikasi dan surat itu akan diterima oleh petugas Sansat untuk dilakukan perubahan Setiap perubahan itu biasanya bengkel mengeluarkan surat untuk perubahan identitas di dalam BPKB Oke Ini banyak yang gak tau nih Banyak yang kadang-kadang gue, tahun ini gue sukanya warna merah Tahun depan gue sukanya warna hitam nih Harusnya dilakukan perubahan identitas berupa perubahan warna hitam Oke Biayanya sendiri berapa itu? Untuk biaya perubahan datanya? Biaya perubahan itu sama dengan untuk biaya BPKB Untuk kendaraan roda 2 itu 225, kemudian roda 4 itu 375 ribu Oke, itu berlaku di semua polda ya? Semua wilayah Semua wilayah, sama Oke Oke, cukup sekian FB Live kali ini Saya Ras Pati Dana dan juga Adam Samuda dari Gritoto Pamit Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati